Di sebuah kerajaan yang jauh di dalam hutan, yang lebat, hiduplah seorang putri cantik bernama Melisa. Melisa adalah putri dari Raja Henne, seorang penguasa yang adil dan bijaksanan. Dia tumbuh dewasa dalam kebahagiaan di istana yang megah dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Suatu hari, ketenangan kerajaan itu terganggu oleh kedatangan singa besar yang mengerikan. Singa itu yang dikenal sebagai secar telah menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar kerajaan dan menuntut upeti dari penduduk setempat. Raja Henry yang bijaksana mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara damai, tetapi skar tidak tergerak oleh niat baik raja. Melisa, yang memiliki hati yang baik dan penuh keberanian, memutuskan untuk bertindak. Dia percaya bahwa singa itu mungkin memiliki alasan dibalik agresinya. Dengan hati-hati, dia pergi sendirian ke hutan untuk bertemu dengan secar. Ketika dia bertemu dengannya, Melisa melihat bahwa secar sebenarnya sedang menderita. Dia terluka dan kelaparan karena wilayahnya telah dirampas oleh kelompok penjelajah yang tidak bertanggung jawab. Dengan belas kasihan, Melisa memutuskan untuk membantu secar memberinya makanan dan merawat luka-lukanya. Singa itu awalnya curiga, tetapi lama-kelamaan, dia mulai percaya pada niat baik Melisa, mereka mulai berbicara. Dan Melisa belajar tentang kehidupan secar dan rakyatnya yang tersiksa. Dengan takat yang kuat, Melisa kembali ke istana dan meyakinkan ayahnya untuk membantu secar dan rakyatnya membangun kembali wilayah mereka. Dengan bantuan Melisa dan kerajaan, secar dapat pulih dan wilayahnya kembali makmur. Singa itu yang sebelumnya dikenal karena kekejaman dan keangkuhannya berubah menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Dia memimpin wilayahnya dengan cinta dan kebaikan. Melalui keberaniannya dan kemampuannya untuk melihat kebaikan dalam setiap makhluk, Melisa tidak hanya menyelamatkan Ska dan rakyatnya, tetapi juga mengajarkan kepada semua orang bahwa perdamaian dan pengertian dapat mengalahkan ketakutan dan kebencian. Akhirnya, kerajaan itu kembali aman dan sejahtera berkat kebaikan dan keberanian Putri Melisa. Melisa dan Scar menjalin hubungan persahabatan yang erat. Mereka sering bertukar cerita dan pengalaman saling belajar satu sama lain tentang kehidupan mereka yang berbeda. Selama beberapa bulan, Scar terus bekerja keras untuk memperbaiki wilayahnya yang hancur dengan bantuan Melisa, desa-desa yang terlupakan kembali berdiri kokoh dan rakyatnya kembali hidup dalam kedamaian. Kabar tentang perubahan Scar menyebar kekerajaan tetangga dan semakin banyak orang yang datang untuk melihat sendiri transformasinya. Pada suatu hari ketika semua tampak damai, datanglah sekelompok perampok kecil yang mencoba merampok desa Scar. Melisa dan Scar bersatu untuk melawan perampok tersebut. Dengan keberanian dan strategi yang baik, mereka berhasil mengusir perampok dan melindungi desa. Kemenangan ini memperkuat persahabatan mereka, Scar kini dihormati bukan hanya oleh rakyatnya sendiri, tetapi juga oleh kerajaan-kerajaan tetangga. Dengan kebaikan hati dan keberanian mereka, Melisa dan Scar membuktikan bahwa persahabatan bisa mengatasi segala rintangan dan perdamaian selalu mungkin dicapai dengan saling pengertian dan kerjasama. Terima kasih telah menonton!